Intro Ya selama pandemi ini kesibukannya Alhamdulillah sih ada beberapa Masih ada TV Masih ada panggilan-panggilan Untuk apa Online banyakan gitu Banyakan online terus MC MC Off Air bener-bener Gak ada ya Terus sibuk sama Apa namanya Ngurusin anak-anak juga Logi sekolah online ya kan Pagi-pagi itu udah pasti ngurusin anak Ini Indul siapin Buat mereka online Masuk ke meetingnya Zoom meetingnya Terus udah gitu Udah bikin mereka Terus jadi Banyak waktu untuk keluarga sih Dan Alhamdulillah juga lagi sibuk Bikin Ada bisnis-bisnis gitu Kemarin baru launching kita Ada minuman baru Namanya penyot gitu Itu kita baru launching gitu Walaupun masih Ya kecil-kecilan lah ya gitu Jadi Mudah-mudahan ini bisa Di tengah-tengah pandemi ini Bisa membantu orang-orang Untuk yang mungkin Mau jadi reseller-reseller gitu Kita yang Sedikit punya modal Kita bikin produknya Mereka tinggal reseller gitu Dan ya apa Masih ada beberapa bisnis-bisnis lain Seperti masih Nasib Bekti masih ada Berhasil Indra Bekti Juga ada Gitu kan Jadi ngurusin itu semua lah Yang kayak gitu-gitu Kan belum lama juga kan Kak Indra Beli sama Mbak Adila Kan ada program yang Bayi Takung gitu kan Iya betul Apakah nanti akan bermusana Untuk program Bayi Takung kembali Atau gimana nih mas? Sepertinya sih kita saat ini Pastras sama Allah nih Kita kayaknya Kita lakukan secara Apa Alami gitu kayaknya ya Jadi Ya dikasih sama Allah aja lah Kalau memang dikasih Allah Ya udah kita Terima gitu Kalau kemarin pas lagi Apa IVF kemarin ya Beli Tabung Itu Kita pengen anak laki kan gitu Tapi kalau misalnya nanti ini sekarang Insya Allah kalau memang dikasih Allah Gak pahit deh Gitu Kita pasrah Malah yang Kadang yang Pasrah-pasrah yang memang Dikasih sama Allah ya gitu Walaupun IVF juga Ya Usaha manusia juga ya Untuk bisa dapetin anak lagi gitu kan Jadi ya Sekarang Kadang katanya sih Emang lebih Lebih besar Kuasa Tuhan ya gitu Tapi Mbak Aldilas ini juga Duk setuju untuk nambah anak lagi ke depannya Ya Kemarin tuh Pas kita lagi Sempat ketemu sama temen Yang ternyata Usianya yang udah cukup lanjut gitu ya Tapi ternyata Apa Hamil gitu Berapa minggu gitu Positif lah katanya Jadi itu membuat dia merasa Pas kemarin dia ngomong Mbak Aku diinjek dong gitu Wah Kayaknya Udah masih pengen ya gitu Jadi memang Ya Ya udah kita kayaknya Apa namanya Ya usaha lagi lah ya Tapi secara alami sih Memang Ini aku 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 dikuatin lagi dengan Gestur dia Untuk ketemu sama orang tuh Ya kayaknya tuh Melihat orang Temennya ada yang hamil sekarang Lagi ada yang hamil lagi Terus Temen-temennya banyak yang hamil nih Sekarang-sekarang ini Jadi dia Kayak Apa Cerita lagi waktu dulu Temen-temen yang hamil Dia juga hamil Jadi Hamil siapa tuh Daphne gitu ya Anak pertama gitu Jadi berengan tuh gitu Nah kayaknya Yang sekarang ini Kok dia ada Harap Berharap gitu Tapi dia gak takut Ya Hamil di masa pandemi Ada kawakirnya gak sebut Oh ya Kalau itu sih Sebenernya memang Kita Apa namanya Memang harus hati-hati sih Untuk kita misalnya Hamil di masa pandemi Seperti ini Dan Apa Kemudian Melahirkan Mungkin Pademinya masih Masih ada gitu ya Mungkin memang risikonya sih Cukup Cukup besar Ada rasa ketakutan juga sih Sebenernya Pada saat Kalau misalnya kita hamil Di masa pandemi Seperti ini gitu Kan kita harus kayak Rumah sakit Kita kayak gitu-gitu tuh Lumayan Apa Jadi pertimbangan juga sih Akhirnya Ya mudah-mudahan sih Pokoknya gitu sih Kita yang Pas rajalah Sama Allah gitu ya Mau dikasih Memang Ya Alhamdulillah Tapi kalau memang Ternyata Pun saat ini Kita Saling Saling jaga sih Untuk mungkin Jangan dulu Di masa Masa pandemi Seperti sekarang ini Mudah-mudahan sih Allah kesian terbaik Di waktu yang tepat Gitu Makanya Apa namanya Pada saat Masa kehamilan Di pandemi ini Sepertinya memang Harusnya sih Dikurungkan dulu ya Lebih baik Menggunakan Kontrasepsi gitu ya Atau Kondom gitu Atau ada yang namanya Dibuang di luar Gitu Jadi Itu Supaya gak jadi Gitu Itu ada kan Seperti itu Ya Pada Gajah semuanya Ya betul Nah Apa namanya Jadi untuk Untuk kita meminimalisir Kita datang ke rumah sakit Untuk ngecek ini Ngecek itu Tes ini Tes itu Gitu Karena Memang lagi Rentan ya Kita harus hati-hati banget Supaya kita jangan sampai Apa Terkena Covid Gitu Jadi Emang Covid ini Ternyata Makin meningkat nih Gitu Nah Kalau memang Benar-benar masih Pengen Gitu Apalagi yang Sekarang ini Baru-baru nikah Gitu kan Sekarang Pandemi tapi tetap banyak yang nikah ya Gitu kan Ya Benar-benar ke rumah sakit yang Bukan rumah sakit umum Tapi rumah sakit Ibu dan anak Gitu Yang memang khusus untuk Apa namanya Ngurusin kehamilan Yang kayak gitu Gitu kan Gak campur sama Ini ya Apa Mungkin pendita-pendita Karena ada yang Rumah sakit yang bisa menerima Pasien-pasien dengan Covid Gitu Jadi Kita harus lihat Lihat Dan tempatnya seperti apa Dan kalau menurut aku Untuk Mereka-mereka yang Saat ini Baru-baru menikah Ini dulu deh Ditahan-tahan dulu Jangan Jangan hamil dulu Gitu Nanti agak Waktu udah aman Baru boleh Tapi itu boleh lagi Kepada Anda Masih-masih